Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari bunda queen bag Nah disini bunda sudah mengirimkan Melalui DM Disini bunda queen bag Mami senilai 1 juta setengah Per bulan dan ada pengeluaran Untuk cicilan motor yang rutin Di tiap bulannya 1,2 juta Serta ada wifi 150 ribu Alhamdulillah disini bunda memiliki Bayi berumur 2 bulan Wah gimana ya cara mengaturnya Secara gaji suami itu Hanya 1 juta sedangkan pelan nya itu Sudah melibihi dari 1 juta 300 Nah lanjut disini Ada pengeluaran rincian yang tiap bulannya Yang rutin dikeluarkan oleh Bunda queen bag yaitu Ada PLN senilai 400 ribu Ada beras 100 ribu Kemudian ada Kebutuhan dapur 75 ribu Pempes 200 ribu Untuk kebutuhan pasar 400 ribu Dan juga bulanan 150 ribu Nah disini semuanya Ada senilai total 1 juta 325 ribu Wow ini tuh sudah melebihi Dari semua gaji yang ada Selanjutnya kita akan menambahkan Semua pengeluaran bulanan ini Ditambahkan dengan cicilan motor Dan juga wifi Sehingga menghasilkan total Senilai 2 juta 675 ribu Wow ini tuh sudah melebihi ya Dari gaji yang sudah diberikan oleh suami Lalu bagaimana nih ya Kok bisa ya Lebih besar pengeluarannya Daripada penghasilannya Apa sih yang terjadi dalam Keluarga bunda queen bag ini Nah ternyata Gaji suami dari bunda queen bag disini Sebenarnya itu adalah 3 juta total bersih Di tiap bulannya Cuman karena Saudaranya ada yang berhutang Sehingga harus Menyicilkan separuh Gajinya itu Di tiap bulannya Nah masalahnya lagi Disini keluarganya itu Menyicilkan 1,5 juta itu Tidak dalam kondisi full Dan kebanyakan sih katanya Selalu membayar 500 ribu Nah ini nih Yang menjadi masalahnya Kenapa disini Pengeluarnya lebih besar Sedangkan pendapatannya sedikit Jadi sudah tahu ya Bahwa disini Kendalanya itu Ada pada cicilan saudaranya Yang sebenarnya Gaji itu adalah Hak dan milik Dari bunda queen bag Cuma karena Saudaranya yang berhutang Tidak tepat waktu Dan juga tidak sesuai nominal Ya jadinya Kendala deh Bagi bunda queen bag Lalu bagaimana ya Cara solusinya Nah disini Umi beri Beberkan sedikit caranya Yaitu Yang pertama Yaitu adalah Menyiasati pengeluaran Yang ada Nah disini Gaji suami adalah Senilai 1,5 juta Yang diterima Di tiap bulannya Kemudian Untuk pengeluaran Satu bulan itu Ada total senilai 2,675,000 Disini berarti Masih membutuhkan Tambahan senilai 1,175,000 Nah disini Karena yang Di saudaranya itu Dibayarkan hanya Dan keseringan 500,000 Itu artinya Dalam setiap bulan Bunda queen bag itu Masih merasa Kekurangan Senilai 675,000 Nah cara yang Tertepatnya Yaitu adalah Dengan solusi hemat Dan menambah Penghasilan Apa sih Yang bisa dihemat Dari semuanya Nah disini Kita koreksi Bersama-sama ya Dari semua Anggaran yang Sudah diberikan Oleh bunda Disini ada PLN Senilai 400,000 Nah disini PLN menurut Umi itu Sangat besar Banget ya Untuk 2 orang Dan juga 1 orang bayi Karena kenapa 400,000 itu Sangat-sangat Gede Dan ternyata Benar saja Penggunaan 400,000 itu Diboroskan Karena penggunaan AC Oke solusinya adalah Silakan bunda Mencari Tips hemat Cara menggunakan AC Karena ada ya Di online Ataupun di google Bagaimana cara Menggunakan AC Supaya hemat Listrik Dan juga Jangan lupa Untuk selalu Mencabut semua Aliran listrik Yang tidak digunakan Kemudian Yang kedua Yaitu Anggaran untuk Pampers Nah kenapa Disini Pampers harus Dihemat Karena disini Masih kondisinya Bayi Dan disini Umi menyarankan Untuk pada pagi Dan hingga sore Silakan bunda Menggunakan Popok kain Untuk menyelingi Supaya Pampers Bisa lebih hemat Minimal Bisa menghemat 50% Jika kita Menyelinginya Dengan popok kain Nah popok kain disini Bisa kita gunakan Pada pagi Hingga sore Dan sedangkan Untuk malam Mungkin bunda Sudah capek Atau sudah lelah Bunda bisa menggantinya Dengan Pampers Dan selanjutnya Anggaran Bulanan Nah bulanan disini Sepertinya Sepele ya Hanya 150 ribu Emangnya bisa dihemat lagi Nah kalau bisa dihemat Kenapa tidak Nah untuk Anggaran bulan ini Silakan dibelanjakan Sesuai dengan Kebutuhan rumah Yang sudah kosong Misalnya Sabun sudah kosong Ya silakan belanja Sabun seperlunya Jangan Comot Comot yang lainnya Biasanya tuh ya Bunda-bunda Kalau sudah belanja Bulanan Itu tuh kalap Cuma tinggal Pengen Lihat Ngambil deh Tahu-tahu Itu tuh gak digunakan Atau gak dibutuhkan Dalam rumah kita Siapa tahu nih Bisa hemat Hingga 50 ribu Selanjutnya Cara yang kedua Yaitu Dengan menambah Penghasilan Nah bagaimana caranya nih Bisa dengan Jualan online Jualan cemberan Atau makanan Atau apapun Yang bisa dikerjakan Di rumah Tanpa meninggalkan Si baby Termasuk Menjual sembako Nah itu tuh Cara termudah ya Yang bisa kita lakukan Selama kita Berada di rumah Selanjutnya Bagaimana nih Kalau saudara kita itu Membayar full Semua hutang Dalam satu bulan itu Nah biasanya Itu ya Kalau sudah dikeluarkan Dalam sebulan Itu artinya Pengelolaan Selama satu bulan Sendiri ada 2.675.000 Artinya masih ada Sisa dari full gaji Yang bernilai 325.000 Nah disini Sisa ini Bisa kita gunakan Untuk sedekah 100.000 Uang dadekan 100.000 Dan juga Untuk tabungan 100.000 Wah lumayan Hemat ya Kalau misalnya Saudara Bunda Bisa Melunasi Hutangnya 1.5 juta Di tiap Bulannya Lalu bagaimana Dengan bayi Apa bayi Tidak pakai Sufor Nah alhamdulillah Disini Bunda Disini Ternyata Tidak pakai Sufor Disini Tidak ada budget Untuk sufor Yang artinya Bayi Menggunakan Full AC Dan itu Lebih baik Sehingga Bisa Menghemat Pengelolaan Yang sudah Ada Oke Sekian Saja Celetan Dari Umi Semoga Bermanfaat Silahkan Dipermark Sesuai Dengan Budget Yang ada Jika ada Budget Yang kurang Sesuai Dengan Kebutuhan Bunda Jika ada Pertanyaan Bisa langsung Tuliskan Di kolom Komentar Atau Bisa Untuk Secara Private Di DM Instagram Umi Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Terima Kasih Yang sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh